Shalom Paulus berkata, segala perkara dapatku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku Segala perkara, terjemahan bahasa Inggrisnya berkata, I can do all things through him atau through Christ who strengthens me Aku bisa melakukan semuanya, segala sesuatu melalui dia, melalui Kristus yang memberi kekuatan kepadaku Padahal Paulus sedang di penjara waktu itu Dan bagaimana dia bisa berkata bahwa I can do all things through Christ Karena dia memang mengalami juga hal itu, melewati banyak hal, dia percaya bahwa Tuhan memampukan dia Bagaimana dengan kita? Tentunya hal itu juga berlaku, hal yang sama ya berlaku buat kita juga Dan tentunya kita bisa lakukan itu lewat firmannya Karena Kristus adalah firman, firman yang menjadi manusia Dan lewat firman yang kita baca, kita renungkan, maka kita bisa menghadapi situasi apapun yang terjadi dalam hidupan kita Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Itu Masmur 119 ayat 105 Jadi kita bisa menghadapi segala perkara I can do all things Melalui Kristus Yang menguatkan kita Bagaimana cara dia menguatkan kita? Lewat firman yang kita baca dan kita renungkan Yesus kemuliaanmu Pulihkan hatiku Yesus kemuliaanmu Berkati hidupku Segala pujian syukur bagimu Kau hadir dalam hidupku Kini ku datang sujud di hadapanmu Memuji-Mu Memuji-Mu Menyembah-Mu Yesus ku menyembah-Mu Segala pujian syukur bagimu Kau hadir dalam hidupku Kau hadir dalam hidupku Kau dahir dalam hidupku Etahu Yesus ku menyembah-Mu Yesus ku menyembah-Mu Kulihkan hatiku Yesus kemuliaanmu Berkati hidupku Segala pujian syukur bagimu Kau hadir dalam hidupku Kini ku datang sujud di hadapanmu Memujimu, menyembamu Yesus ku menyembamu Segala pujian syukur bagimu Kau hadir dalam hidupku Kini ku datang sujud di hadapanmu Memujimu, menyembamu Yesus ku menyembamu Yesus ku menyembamu Yesus ku menyembamu Sangat baik bagi kita kalau setiap hari kita membaca atau mendengar firman Tuhan Kalau setiap hari kita membaca berita di medsos Entah itu lewat WhatsApp group Atau lewat Instagram Atau lewat Facebook Atau lewat berita-berita online Atau lewat televisi Maka itu memberi makan kepada pikiran kita Fakta-fakta yang ada Walaupun itu kenyataan Kenyataan seharusnya itu tidak Tidak semuanya kita perlu ketahui Karena sebagian fakta itu Kalau kita ketahui malah membuat kita pusing Membuat kita bisa stres Sebagai contoh begini Saya pernah dari Bali Ya acara kantor Liburan selama beberapa hari Seluruh karyawan kantor 100 orang lebih Kami naik pesawat terbang Dan di Bali selama beberapa hari Nah ketika mau kembali ke Jakarta Ya dari Bali Pesawatnya delay Belakangan baru ketahuan Bahwa pesawat itu Sedang rusak Dan itu pesawat dari Mas Kapai Yang terkenal dulu banyak kecelakaan Sekarang sudah tidak ada ya Mas Kapai tersebut Ketika kami tahu hal itu Beberapa orang tahu Dan mereka berbisik-bisik Lalu datang ke saya Pak Kita perlu doa ini Pak Pesawatnya sedang ada trouble Jadi Fakta bahwa pesawat itu sedang diperbaiki Itu membuat ketakutan Menimbulkan ketakutan Bagi sebagian orang Jadi memang ada hal-hal yang Walaupun itu fakta Kita tidak perlu tahu Ya Kita perlu belajar Memilah-milah Apa yang memang Perlu kita tahu Dan Apa yang tidak perlu Ya Kita pakai teknologi Wireless Ya Dalam Gadget-gadget kita Jadi kita bisa Kirim foto Ya lewat Wifi Lewat Internet Semuanya itu wireless Ya Tidak perlu pakai kabel Atau kita duduk di depan televisi Lalu kita bisa Connect Lewat Wireless juga Ya tanpa kabel Sehingga Apa yang kita Ketik atau Baca di Gadget kita Di HP kita Atau di iPad kita Bisa langsung muncul di Layar televisi Nah kita tidak perlu tahu Cara kerjanya seperti apa Yang penting kita tahu Cara pakenya Ya jadi Sekali lagi Tidak semua hal Walaupun itu fakta Perlu kita ketahui Nah Tetapi di Sisi lain Firman Tuhan Kita perlu tahu Perlu Baca Perlu renungkan Setiap hari Karena firman itu Akan menolong kita Menghadapi Apapun Ya Berita-berita yang ada Di Medsos itu Sebagian Bahkan mungkin Sebagian besar itu Menimbulkan Hal-hal yang membuat kita Menjadi orang yang cenderung Berpikir negatif Negatif thinking Menjadi orang yang Tidak punya harapan Kecewa Takut dan sebagainya Ya Dan Sebagian juga itu Hoax Berita-berita yang tidak Tidak benar Kita harus bisa Memilah-milah Ya Berita-berita yang masuk Dalam pikiran kita Tapi Kalau kita baca firman Tuhan Ya Kita sisikan lah Paling bagus itu Ya saya sendiri Melakukan hal itu Walaupun kadang-kadang Satu dua hari kecolongan Nanti besoknya Dikejar lagi Ya Membaca lima pasal Atau mendengarnya Karena Alkitab ini sekarang Di gadget kita kan Kita bisa setel Untuk dibacakan Ya Misalnya Alkitab You Version Ya Bisa di download Kita bisa klik gitu Lalu sambil kita olahraga Kita setel Ya Pasal yang mesti kita baca Lima pasal tiap hari Itu cukup sekali Kurang lebih setahun Itu habis seluruh isi Alkitab Ya Dengan kita membaca Urut Lima pasal Setiap hari Bisa waktu olahraga Waktu jogging Waktu jalan santai Atau Kalau ibu-ibu sambil masak Misalnya Ya Gadgetnya Jangan taruh dekat-dekat kompor Ya Agak jauh Gak bisa di setel Atau sambil Melakukan urusan yang lain Ya Sambil nyetir mobil Ya Atau kalau di angkutan umum Ya kita pakai Pake headset Headsetnya bisa yang pakai kabel Atau kalau punya bluetooth Ya itu juga bisa Ya Saya dulu punya kebiasaan Kalau berangkat ke kantor Saya bawa Satu dua kaset kotbah Dan Masih kaset bentuknya Ya bukan Bentuk CD Masih kaset Saya bawa walkman Saya sudah siapkan Lalu Pakai kabel Ya Kemudian saya setel Dan saya bisa Di perjalanan itu Mendengarkan teaching Ya Amba Tuhan Yang mengajarkan Mengenai iman Ya Lumayan Itu sangat Membangun sekali Ya Nah Kalau kita baca lima pasal Tiap hari urut Misalnya Ya kita baca sesuai tanggal Untuk kitab Amsal Misalnya Kalau sekarang itu Tanggal 14 Maka bacalah Amsal 14 Besok Baca Amsal Pasal 15 Lusa Baca Amsal Pasal 16 Dan seterusnya Jadi nanti Selama sebulan Dari tanggal 1 Sampai tanggal 31 Selesai Seluruh kitab Amsal Kita baca Jadi dalam setahun Kita bisa baca Kitab Amsal itu 12 kali Ya Dari Januari Sampai dengan Desember Ada bulan-bulan Yang cuma sampai 30 Misalnya Bulan Juni Bulan April Ya Bulan September Cuma sampai 30 Jadi waktu sampai tanggal 30 Kita baca Amsal 30 Dan Amsal 31 Ya Nanti bulan Februari Ada yang 28 hari Ada yang 29 Ya Kalau cuma sampai tanggal 28 Waktu Tanggal 28 Bacalah Amsal 28 29 30 31 Atau mau baca sampai Amsal 28 juga Gak apa-apa ya Tapi Kita rutin baca itu Itu banyak-banyak hikmat kita dapat Karena Amsal itu memberikan Tuntunan-tuntunan praktis Dalam kehidupan kita Nah Kemudian Setelah Amsal Kita baca Kita perjanjian baru Satu pasal Ya urutan aja Misalnya dari kitab Injil Matius Ya Matius 1 Besoknya Matius 2 Lusa Matius 3 Dan seterusnya Kemudian Kita baca 3 pasal Perjanjian lama Dari kitab kejadian Kejadian 1 Kejadian 2 Kejadian 3 Dan seterusnya Jadi setahun sebenarnya kita baca itu Tiap hari kita baca sebenarnya 4 pasal Ya 4 pasal yang berurutan Ditambah Kitab Amsal Yang diulang terus setiap bulan Kalau kita baca 4 pasal Kontinu Konsisten Dari Kejadian Sampai Wahyu Maka kurang lebih Setahun Itu habis Kita baca Alkitab Ya sebagian besar kita gak ngerti Tapi baca aja Yang penting baca Karena itu menyebabkan pikiran kita itu diisi dengan firman Tuhan Sehingga ketika kita butuh tuntunan Nah sesuai dengan Masmur 119 ayat 105 tadi Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Maka roh kudus akan membuat firman itu tiba-tiba muncul di pikiran kita Dan kalau kita lakukan Kita bisa mengatasi Ya banyak hal yang kita hadapi Dan akhirnya kita bisa mengalami seperti yang Paulus katakan di Filipi 4 E 13 Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepada ku I can do all things through him through Christ who strengthens me Ya Dan kita perlu ingat juga bahwa Yang kita hadapi itu day by day ya Jadi jangan pusing pikirkan Sesuatu yang akan kita hadapi Tahun depan Atau lima tahun lagi Ya Yang sehari ini aja Kita punya sesuatu Punya goal mungkin untuk Tahun depan Atau dua tahun lagi Tapi Sebelum sampai disana Tiap hari nih kita Kita lakukan saja bagian kita Baca firman Tuhan Step by step Maka yang dua tahun lagi Lima tahun lagi Atau mungkin tiga puluh tahun lagi Itu akan bisa kita hadapi Salah satu Nasehat yang Paulus berikan Kepada Timotius ya Kepada anak rohaninya Itu ada di 2 Timotius 3 Ayat 15 sampai dengan 17 Ini ayat sering saya bagikan Dan sering saya baca lagi Jadi kalau kita sudah pernah baca Bukan berarti kita Nggak akan baca lagi Atau kalaupun kita sudah pernah Mendengarnya dikorbakan Atau merenungkannya Bukan berarti kita Nggak perlu lagi Karena Seringkali Ayat yang sama Ketika kita baca Di kesempatan lain Itu mendapatkan pengertian yang baru Atau sekedar Membuat Fresh kembali Apa yang pernah kita tahu Nah Kalau kita dengar dari hamba-hamba Tuhan lain Yang korbakan Kita bisa mendapat perspektif yang Perspektif yang beda Karena dia menyampaikannya Dari sudut pandang yang berbeda Coba kita lihat ini Ayat ini ya 2 Timotius 3 Ayat 15 Sampai dengan 17 Ingatlah juga Bahwa dari kecil Engkau sudah mengenal kitab suci Yang dapat memberi hikmat kepadamu Dan menuntun engkau kepada keselamatan Oleh iman kepada Kristus Yesus Ya Segala tulisan yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Ayat 17 Dengan demikian Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah Diperlengkapi Untuk setiap perbuatan baik Sebaiknya Kalau kita bisa renungkan ini Berulang-ulang Maka dengan sendirinya Kita akan menjadi hafal Ya dulu Ini salah satu ayat hafalan Ketika saya ikut Pemahaman Alkitab Ada kakak rohani yang membimbing Dan Dengan susah payah Berusaha menghafal ayat ini Kalau sekarang Karena sering direnungkan Ya itu Jauh lebih mudah menghafalnya Coba kita lihat ya Khususnya coba ayat 16 Biasanya orang ini Banyak orang akan fokus di ayat 16 Segala tulisan yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat Untuk Yang pertama mengajar Yang kedua Untuk menyatakan kesalahan Yang ketiga Untuk memperbaiki kelakuan Dan yang keempat Untuk mendidik orang dalam kebenaran Jadi ada empat hal Manfaat dari Firman Tuhan Atau tulisan yang diilhamkan oleh Oleh Tuhan Oleh Allah Ya Yang pertama mengajar Yang kedua menyatakan kesalahan Yang ketiga Memperbaiki kelakuan Dan yang keempat Untuk mendidik orang dalam kebenaran Ketika kita fokus hanya disini Maka kita akan senang Belajar firman Tuhan Yang tujuannya untuk mengajar Rasanya keren ya Kalau mengajar itu Kayak guru Kayaknya kita menjadi lebih hebat ya Lebih tahu dari orang lain Lalu Kadang-kadang juga dipakai Untuk menyatakan kesalahan Oh itu salah itu Enggak kita biah ya Wah kamu gak bener Melakukan hal ini Karena melanggar firman Tuhan Atau kita berpikir Orang itu kok gak sadar ya Kan ada firman bilang seperti ini Itu salah dia buat seperti itu Atau banyak hal lain lagi ya Kita tanpa sadar memberi Orang lain penilaian Dari cara kita pandang Atau menghakimi mereka Dan kita bilang itu salah Dan kita gunakan firman Tuhan Untuk menyatakan kesalahan Yang orang lain lakukan Ya Sebenarnya Pertama-tama Untuk kita dulu ya Kita lihat Wah ternyata salah saya ini ya Saya tidak Tidak menjadi Teladan ya Beberapa hal ya Kita bisa Bisa ngalami Ketika firman Tuhan katakan Bahwa itu salah ya Ketika kita sadar Kita dulu ya Yang berubah Kita Jangan terlalu cepat untuk Menilai orang lain Lalu yang ketiga Untuk memperbaiki kelakuan Jadi Ini sifatnya Mungkin buat Diri kita ya Ketika kita Baca Ternyata Harusnya begini Sikap saya Tidak boleh seperti ini Ya saya ingat Ada salah satu ayat Bertahun-tahun yang lalu Ketika saya baca Di perjanjian lama Ditulis Engkau harus berdiri Di hadapan orang Yang lebih tua Daripadamu Engkau harus hormat Menghormati Mereka yang lebih tua Mereka yang sudah Ubanan Nah itu Salah satu ayat yang Yang nempel ya Dalam pikiran saya Jadi ketika saya bekerja Suatu ketika Saya ada dalam posisi Di satu perusahaan Sehingga Saya membantu ya Saya Bawah dari bos saya Yang memang Dia melakukan Banyak perubahan Di perusahaan tempat saya bekerja itu Jadi ada seorang ibu yang Ya usianya Jauh lebih tua ya Dibanding saya Saya masih belum menikah Ibu ini sudah punya Anak yang cukup Dewasa Dan dia sudah menjelang pensiun Satu ketika dia Melakukan kesalahan Dan Ketika saya tegur Dia enggak terima Ya Dia merasa dia lebih tua Dia lebih senior Dia masuk ke ruangan saya Dan dia Wah ya Istilahnya Nyap-nyap lah Saya juga enggak terima Ya Saya bilang Enggak bisa bu ya Dan dengan 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 nada yang Cukup keras ya Saya bilang bahwa Aturannya seperti ini Ibu enggak bisa Meminta dispensasi Ya kira-kira Kayak begitulah Lalu dia Dengan sikap Enggak puas Dia tinggalkan ruangan saya Dia pergi Dan saya pikir lah Saya kan enggak salah Dan tiba-tiba saya ingat Ayat yang saya baca Saya renungkan Saya renungkan Beberapa tahun sebelumnya Kamu harus berdiri Di hadapan orang yang lebih tua Orang-orang yang ubanan Lalu saya rasa Waduh Enggak enak ya Dan saya Bangkit berdiri Saya pergi ke ruangan dia Dan saya bilang Bu Saya mohon maaf Kalau tadi Kata-kata saya Kesannya Berlalu keras ya Atau kasar Terus dia bilang Oh enggak apa-apa Enggak apa-apa kok ya Dia jadi sungkan Karena saya minta maaf Saya bilang Bu kita memang beda Ya ibu mungkin punya Prinsip seperti itu Tapi aturan di kantor ini Seperti ini ibu Ya dan Saya Enggak bisa ubah itu Saya bilang Oh enggak apa-apa Ya saya bilang ya Memang kita beda Tapi sikap saya tadi Saya Harus Respek Hormat Ibu lebih tua dari saya Untuk hal itu Saya minta maaf ya Walaupun Peraturan Enggak bisa diubah Kesalahan yang ibu buat Dia tetap Terhitung salah ya Tapi Saya minta maaf Kalau sikap saya tadi Tidak sopan Kepada orang yang lebih tua Ya dia sungkan Dia minta maaf juga Enggak apa-apa kok pak ya Tapi itu contoh lah Bagaimana Firman Tuhan itu Menolong kita untuk Memperbaiki Kelakuan Lalu yang keempat Untuk mendidik Orang dalam Kebenaran Ya khususnya Teman-teman ya Bapak ibu Kalau Punya Anak ya Dari sejak muda Kita ajari Ya Ya Apalagi kalau yang Punya anak satu ya Atau baru punya Anak Anak pertama Itu seringkali Anak itu menjadi Apa Istilahnya Menjadi raja Dalam keluarga kita Ya kita begitu Ingin Memberi yang terbaik Sehingga kita Enggak pernah tegur Anak kita Kalau berbuat salah Baca firman Tuhan Daud itu Orang yang disebut Sebagai Berkenan Kepada Allah Tapi Tercatat di Alkitab Bahwa dia Tidak pernah Menegur Anaknya Ya Ada yang namanya Absalon Ada lagi yang namanya Satu orang Itu ya Saya lupa Siapa namanya Tapi itu Gak pernah ditegur oleh Daud Ya Dia gak pernah mendidik Anaknya Seperti yang Seharusnya Sehingga Di Masmur 133 Itu ada Seperti Apa ya Pengkeluhanati Daud Ya Atau ya Kalau misalnya Dibilang sungguh Alangkah baiknya Kalau Hidup dalam rukun Dan Damai Ya Jadi Empat hal ini Sekarang kita fokus Untuk empat hal ini Mengajar Menyatakan kesalahan Memperbaiki kelakuan Dan Mendidik orang dalam kebenaran Nah Tapi kita lupa yang Ayat 15 nya Justru ayat 15 ini Yang dasar sekali Ya Dikatakan disini Ingatlah juga Bahwa dari kecil Dari kecil Engkau sudah mengenal Kitab Suci Ya Artinya ini butuh waktu Ya Yang seperti saya bilang tadi Baca aja rutin Tiap hari 5 pasal Dikatakan disini Kitab Suci ini Dapat memberi Hikmat Kepadamu Nah Apa bedanya hikmat Dengan pengetahuan Yang kita peroleh Karena ketika kita Membaca Alkitab Seperti yang dikatakan Di ayat 16 tadi Mengajar Menyatakan kesalahan Memperbaiki kelakuan Dan mendidik orang Dalam kebenaran Kalau yang namanya pengetahuan Ya Satu tambah dua Ya tiga Itu pengetahuan Hanya sesuatu yang kita tahu Ya Mungkin sifatnya Afalan Sesuatu yang nempel Di otak kita Ya Tapi kalau yang namanya Hikmat Itu pengetahuan Praktis Yang diterapkan Pada waktu tertentu Pada saat tertentu Itu hikmat Ya Jadi bentuk aplikasi Dari kebenaran Yang kita ketahui Itu hikmat Ya Bagaimana cara Mengaplikasikan Apa yang kita tahu Ya Pada orang tertentu Misalnya Pada situasi tertentu Dan itu bisa berbeda Ya Apa yang kita pernah lakukan Di satu tempat Itu mungkin Bisa beda Ya Di Kesempatan yang lain Walaupun firmannya Sama Tapi bentuk aplikasinya Itu Bisa Berbeda Ya Itu hikmat Ini bisa didapat Kalau kita Tidak hanya Membaca Alkitab Itu Hanya sebagai Pengetahuan Tapi kita Merenungkannya Kita merenungkan Kalau kita baca Masmur satu Dikatakan Berbahagialah Orang yang tidak Berjalan Menurut Nasihat orang Fasik Yang tidak berdiri Di jalan orang Berdosa dan yang Tidak duduk Dalam kumpulan Pencemo Tetapi Yang kesukannya Ialah Taurat Tuhan Dan yang Merenungkan Taurat itu Siang dan malam Kata merenungkan itu Dalam bahasa aslinya Di dalamnya Terkandung kata Mengucapkan Atau Komat kamit Dan Diterjemahkan sebagai Meditasi Meditate Itu Perumpamannya Seperti Seekor sapi Atau lembu Hewan Memamah biak Yang ketika Dia makan Dia kunyah rumput Di mulutnya Lalu dia telan Masuk ke dalam Perutnya Lambungnya Nanti sudah beberapa saat Dikeluarkan lagi Dikunyah lagi Seperti itu Merenungkan Jadi Dengan cara Seperti itu Kita akan Mendapatkan Spiritnya Dari firman Yang kita baca Nanti Aplikasinya Itu Terjadi Karena roh kudus Yang menolong kita Dan itu Yang disebut Hikmat Jadi Hikmat itu Melebihi Dari sekedar Pengetahuan Secara Otak kita Tangkep Pengetahuan Afalan Kalau kita Bekerja Itu diperlukan hikmat Teori yang kita Pelajari Di sekolah Itu sifatnya Teori Kemudian Kita bisa Praktekan Dalam situasi Tertentu Kadang-kadang Ada praktikum Kalau di sekolah Di kampus Itu Hal-hal yang sudah Sudah di Di kondisikan Tapi waktu di dunia Pekerjaan Itu bukan Praktikum Sekolah Atau Kuliah lagi Tapi itu Realita Dan disitu diperlukan Hikmat Untuk mengaplikasikan Apa yang sudah Kita ketahui Waktu kita kuliah Nah Selanjutnya Ini yang menurut saya Ini dasyat sekali Ini Ini Hanya tersedia bagi orang Yang percaya kepada Kristus Yesus Dikatakan disini Di ayat 15 Dan Menuntun Engkau Kepada Keselamatan Oleh Iman Kepada Kristus Yesus Ini dia Yang Yang Dasyat Menuntun Engkau Kepada Keselamatan Kalau kita baca firman Tuhan Kita renungkan Kita tidak hanya mendapatkan Hikmat Tapi kita akan dibawa Kepada Keselamatan Yang Di dalamnya itu Berarti Tidak hanya keselamatan Untuk hidup yang kekal Tapi juga Untuk kehidupan kita Di dunia ini Untuk Janji Tuhan Tentang Kesembuhan Kesehatan Kemakmuran Perlindungan Selama kita Ada di dunia ini Kalau nanti kita sudah ketemu Tuhan di surga Semuanya sudah enak Tapi selama kita di dunia Kita perlu Hal-hal Yang terkandung Di dalam kata Keselamatan ini Dan dikatakan di sini Kalau kita baca firman Tuhan Maka kita akan dituntun Kepada Keselamatan Oleh Iman Kepada Kristus Yesus Jadi ini Tersedia bagi orang lain Yang tidak percaya Pada Yesus Ya Hanya tersedia Kepada orang Yang percaya Kepada Kristus Yesus Tapi untuk memperoleh Keselamatan yang kita butuhkan itu Selama kita tinggal di dunia ini Kita butuh kesembuhan Kesehatan Kita butuh Berkat Perlindungan Pertolongan Dan sebagainya Bahkan butuh Mujisat Itu hanya terjadi Ketika kita Membaca firman Tuhan Merenungkannya Dan roh kudus Menyingkapkannya Kepada kita Sehingga firman yang kita baca Kita renungkan Itu tiba-tiba Menjadi firman Rema Rema itu firman yang Berbicara secara khusus Spesifik Kepada kita Pada waktu tertentu Nah Waktu timbul Rema Ya Firman yang kita baca ini Tiba-tiba seperti Berbicara Menjadi Rema Dari situ muncul iman Nah Iman inilah yang Seperti Tangan kita Yang terulur Mengambil Paket Keselamatan Yang sudah Tuhan Sediakan Yang sudah Tuhan Bayar Buat kita 2000 tahun yang lalu Di Kayu Salim Di dalam Paket Keselamatan itu Ada Janji Untuk Bersama dengan Bapak Surgawi Nanti Waktu kita Sudah waktunya Ya pulang Ke rumah Bapak Tuhan Yesus berkata Di rumah Bapakku Ada banyak tempat Tinggal Itu Termasuk dalam paket Keselamatan yang Tuhan sediakan Tapi juga Sesuatu yang kita Perlukan selama kita Di muka bumi ini Ya karena Tuhan Yesus berkata Pergilah Jadikan semua bangsa Muridku Dia tinggalkan tugas Buat kita Dan Dia juga Delegasikan Otoritasnya Kepada kita Ya Tentu Kita perlu tahu Bagaimana cara Menggunakannya Dia memberikan Fasilitas Dia memberikan janji Yang bisa kita akses Lewat iman Tangan kita itu Seperti iman Ya Atau saya bilang Ya Ya iman itu seperti Tangan kita yang terulur Mengambil Paket keselamatan itu Pada saat kita Perlukan Ya Ada Janji Berkat Kecukupan Lebih dari cukup Kalau kita mengalami serangan penyakit Ada janji kesembuhan Nah itu bisa Kita terima Ketika kita Cukup Merenungkan firman Tuhan Dan firman itu Menjadi remah Dan remah itu Menimbulkan iman Dan iman ini Yang menarik Apa yang Tuhan sudah bayar Di kayu salib 2000 tahun yang lalu Apa saja itu Kalau kita baca di Perjanjian baru Dikatakan Dia yang tidak Mengenal dosa Telah dibuat Menjadi dosa Supaya kita yang Berdosa Dibenarkan Yang pertama Sama adalah soal kebenaran Tapi juga Soal penyakit Karena dikatakan Oleh bilur-bilur Yesus Kita sudah Sembuh Itu di surat Petrus Lalu juga Kita Tidak kena kutuk lagi Seharusnya Karena segala kutuk Sudah ditanggung Di kayu salib Sebab Tuhan Yesus Digantung Di kayu salib Sehingga Kita yang Percaya kepada dia Menerima berkat Karena semua kutuk Sudah dibayar oleh dia Di kayu salib Ya Dan Banyak hal lagi Janji yang lain Yang Tuhan sediakan Di dalam paket Keselamatan itu Jadi Karena Hal-hal ini Makanya Ayat 17 Mengatakan Dengan demikian Tiap-tiap manusia Kepunyaan Allah Yaitu kita yang Percaya kepada Tuhan Yesus Sudah Diperlengkapi Untuk Setiap Perbuatan Baik Ini janji yang luar biasa Sangat luar biasa Hidup kita ini seperti sekolah Kita mulai Kenal Tuhan Yesus Dan Kita mulai belajar Dari hal-hal dasar Mungkin awalnya Kalau kita sekolah Itu playgroup Ya Main-main Santai-santai Wah enak ya Ketawa-ketawa dan seterusnya Lalu kita mulai bertumbuh Kita masuk TK TKA TKB Masih enak juga ya Masih main-main Semuanya enak semua Lalu masuk SD Sekolah dasar Mulai belajar menulis Dengan lebih serius Mulai belajar baca Dengan lebih serius Dan beberapa sekolah dasar Bahkan sudah Tidak hanya bahasa Indonesia Bahasa Inggris Diajar banyak hal Diajar berhitung Dan seterusnya Lalu setelah SD lulus Kita masuk SMP Ya beberapa orang Agak nakal Bandel Terlalu manja Nggak naik kelas Ngulang lagi setahun Sementara temannya Sudah masuk SMP Ya Lalu ketika ketemu di luar Yang satu sudah SMP Yang satu masih SD Kadang-kadang sikapnya beda Ya Lalu selalu SMP Masuk SMA Dan kuliah Dan seterusnya Sebagian mungkin Nggak terus sekolah Masuk kuliah Sebagian memilih bisnis Langsung kerja Dan sebagainya Dan ketika bertemu Sama-sama dulu Masuk playgroup Tapi setelah sekian puluh tahun Memiliki kualifikasi yang berbeda Ya Sesuai dengan panggilan Ya Nah mengenal Tuhan juga kayak begitu Ya Ada yang Sekian puluh tahun Secara rohani Masih SD Kelas tiga Ketemu dengan temannya Yang sudah lulus kuliah Ya Secara rohani gitu Jadi beda sekali Ketika ketemu Wah ini teman baik Ya betul teman baik Tetap hubungan baik Ya Tetapi ketika Kita berada di satu Sistem pelayanan Di satu sistem organisasi Tentu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan Ya Bukan sekedar hanya dulu ini teman kita Ketika playgroup Tapi Ada hal-hal tertentu yang perlu kita perhatikan Ya Saya bersyukur punya teman-teman baik Ya Dari SD SMP SMA Beberapa orang sampai sekarang masih berhubungan baik Dan kami berteman sangat baik Ya Kadang-kadang ya Ada butuh pertolongan Ada teman-teman yang Yang Ya Saling menolong satu dengan yang lain Tapi di sisi lain Ya Status posisi Masing-masing itu berbeda Entah di kantor yang satu Di kantor yang lain Tentu kita gak bisa sembarangan itu Ya Eh lu pindah tempat gua aja gitu ya Kerja tempat gua ya Ada yang bisa begitu Ada yang gak bisa Walaupun mungkin jabatannya tinggi Kalau masuk di perusahaan pertentu Yang dengan ketat sekali Misalnya masuk di Perusahaan pemerintah Mungkin kayak di Bank Indonesia Misalnya kan gak bisa Langsung masuk begitu aja Ada kualifikasi Ada tes dan sebagainya Yang harus dilalui Nah Dalam Kerohanian juga Seperti itu Bacalah firman Tuhan Renungkan setiap hari Dan kita akan bertumbuh Menjadi Orang-orang yang dewasa Secara rohani Dan kita bisa mengalami Bahwa God is good all the time Amin